Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan video saya di hari ini di jam 2 lewat 5 menit Eh teman-teman yaitu di hari Kamis yang berkah ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rezekinya Disehatkan badannya dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Dan yang sedang menjalankan usaha semoga usahanya semakin lancar Dan yang sedang mau merintis usaha semoga usahanya semakin berkembang Amin ya Rabbul Alamin Pada kali ini saya seperti biasanya teman-teman masih di tempat usaha saya Yaitu usaha toko fotokopi ya teman-teman Tetapi bahasa ngetrennya yaitu toko penggandaan dokumen Di tempat usaha saya ini saya menerima beberapa macam jasa Yaitu penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, penjualan TK dan lain sebagainya Bagi teman-teman yang dekat dengan tempat usaha saya Dan ingin menggunakan jasa saya mampir saja teman-teman Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik Dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik Mudah-mudahan teman-teman semuanya Pelanggan-pelanggan semuanya yang telah mampir di toko saya Yang telah menggunakan jasa saya Puas dengan layanan saya dan hasil yang saya berikan ya teman-teman Pada kali ini di hari kemis ini ya teman-teman Saya tidak lupa pula ucapkan ribuan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat setiap channel youtube fotokopi Yang telah lama menyimak video saya Yang telah lama subscribe channel saya Yang telah lama terus menonton video saya Membagikan video saya Saya doakan semoga teman-teman semuanya Diberikan kesehatan Dipanjangkan umurnya Dibahagiakan hidupnya Serta dipermudah segala urusannya Dan diberikan kebahagiaan dunia Dan akhirat amin ya robbal alamin Pada hari ini teman-teman Di tempat saya cuaca mendung alias gerimis ya teman-teman Hujan rintik-rintik ya teman-teman Alhamdulillah Diguyuri hujan Jadi cuaca atau udara agak sejuk ya teman-teman Tidak terlalu panas Alhamdulillah itu harus kita syukuri juga Karena Kalau terlalu panas juga tidak enak Kalau terlalu dingin juga tidak enak Yang enak tuh kata Nyanyi itu ya teman-teman Yang sedang-sedang saja ya teman-teman Tidak terlalu panas Tidak terlalu dingin Begitu juga dengan Kita beraktifitas Kita Kalau bisa Jangan Terlalu mengebu-gebu Jangan terlalu Don Atau terlalu malas ya teman-teman Kita ikuti saja alurnya Di saat kita bekerja Kita bekerja Di saat kita waktunya Ada panggilan ibadah Kita ibadah Di saat waktunya Kita Mengisi perut Atau makan Kita makan Di saat waktunya Kita istirahat Kita istirahat Karena apa teman-teman Karena Setiap manusia tersebut Rezkinya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan yang maha isa Jadi kita Setiap hari tersebut Hanya sekedar itiar teman-teman Karena Rezki kita sudah ditetapkan Berapapun Rezki yang sudah ditetapkan Allah Itulah yang kita dapat Seandainya mungkin Kita Kalau kita bekerja keras Kita akan mendapat lebih Mungkin bisa jadi kita mendapat lebih Tetapi di sisi lain Ada rezeki yang akan hilang Teman-teman Seperti contoh Mungkin kita hari ini Bekerja Mengebu-gebu Mungkin Bekerja Mati-matian Kita akan mendapatkan Materi yang lebih Biasanya kita mendapat materi Mungkin 100 ribu Hari ini bisa 200 ribu Tetapi ada Rezki yang dikurangi Rezki yang dikurangi itu apa Teman-teman Yaitu berupa Kesehatan kita Akan dikurangi Kenapa? Karena kita capek Bekerja teman-teman Otomatis kita Kesehatan kita agak berkurang Teman-teman Digantikan dengan Rezki Materi tadi Jadi langkah baiknya Kita ikuti saja Alurnya Kita kerjakan Pada waktu kita kerja Kerja Waktu istirahat Istirahat Waktu kita Makan-makan Waktu kita beribadah Beribadah Jadi kita tidak terlalu Terposir Dalam bekerja Dan tidak terlalu Malas-malasan Teman-teman Jadi Seperti yang saya sampaikan Pertama tadi Kita yang penting Harus sedang-sedang saja Teman-teman Begitu juga dengan Harta Atau dengan Yang lain sebagainya Yang penting Sedang pas Teman-teman Seandainya kita punya Uang Pas untuk Berbelanja Atau lain sebagainya Pas untuk Kebutuhan Di keluarga Atau lain sebagainya Teman-teman Mungkin itu saja teman-teman Video yang dapat saya berikan Berkenaan pada hari ini Maaf ya teman-teman Kalau saya panjang lebar Di video ini Mudah-mudahan Video ini Memfaat Dan video ini Bisa menjadikan Amal jariah Bagi diri saya Dan bagi teman-teman Semuanya Lebih dan kurang Saya mau maaf Apabila ada salah Karena saya tahu Kesalahan itu Sepenuhnya milik saya Dan kebenaran itu Sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq Wahai dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali teman-teman Di video berikutnya Dadah Terima kasih